Gua suci yang terletak di Dusun Suci, Desa Wangun, Kecamatan Palang, menurut cerita adalah tempat pertapaan Raja Majapahit. Versi lain mengatakan gua tersebut terbentuk akibat batunya diambil untuk candi di Majapahit. Dinamika gua suci tidak ada satupun rujukan sejarah yang bisa menerangkannya. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan, Mojokerto, kemungkinan nama suci diberikan karena gua tersebut tempat pertapa para raja dan petinggi kerajaan Majapahit. Gua suci adalah salah satu dari empat gua yang dipakai raja-raja petinggi keraton di jaman Majapahit untuk pertapa. Tiga gua lainnya yang berfungsi untuk pertapaan gua Selomangleng di Kabupaten Kediri dan gua pasir di Kabupaten Tolongan. Salah satu dari ciri ruang gua yang dipakai pertapaan raja dan petinggi kerajaan adalah bentuknya mengerucut ke atas. Bentuk kerucut merupakan simbol mengusatnya penyembahan ke atas atau Tuhan. Bentuk kerucut juga untuk menyamai bentuk gunung yang diyakini tempat tinggal para dewa. Kiri yang lain ruang gua yang dipakai pertapaan raja adalah terpahatnya Relief Arjuna Wiwaha di salah satu dinding gua. Relief ini mengambarkan sosok Arjuna yang tengah bertapa dan digodal dua bidadari. Relief Arjuna Wiwaha terpahat di salah satu ruang gua suci namun sekarang relief tersebut tertutup lumut dan debu. Gua suci memiliki 50 ruang gua. Semua bentuknya mengerucut ke atas. Persis di atas kerucut itu terdapat lubang yang libarnya bervariasi. Selain dinamakan gua suci, oleh masyarakat dikenal dengan sebutan jurang wayang karena dikaitkan dengan Relief Wayang yang terdapat di salah satu ruang gua. Selain versi nama, masyarakat setempat juga punya cerita berbeda. Terkait latar belakang gua yang lokasinya berjarak sekitar 7 km arah selatan pusat kota Kecamatan Palang. Kepala Desa Bangun Kecamatan Palang, Santoso mengatakan, menurut cerita tutur masyarakat setempat, bentuk ruang-ruang gua yang menyerupai piramid tersebut karena digali kemudian diusung ke Majapahit untuk dibuat candi. Bentuk kerucut atau piramid di ruang-ruang gua itu sepertinya memang tidak terbentuk secara alami, seperti gua pada umumnya. Sebagian besar diding terlihat seperti diiris dan berlapis. Irisan itu persis seperti bekas tambang batu kumbung pada umumnya. Cerita tutur lain yang berkembang adalah salah satu bungkaan batu dari jurangwaya yang diusung ke Majapahit jatuh di perbatasan desa Kujung, Widang, Tuban, dengan desa Jabung, Lamongan. Tempat jatuhnya batu yang dinamai Ngelengor tersebut kemudian menyemburkan minyak. Fakta sejarah lain yang diungkap Santoso di sekitar gua adalah berdirinya sebuah dam yang dibangun di jaman Belanda. Pada prosesinya tertulis tahun pembuatan dam tersebut 1808. Tak jauh dari dam itu terdapat sebuah cekungan tanah menyerupai wadu. Kalau ditirik dari korelasi sejarah, sangat mungkin wadu memiliki kaitan sejarah dengan gua. Dam dibangun di jaman peradaban modern atau pada abad sesudahnya untuk memanfaatkan wadu yang sebelumnya sudah ada. Benang merah gua dengan wadu inilah yang harus digali tim sejarah. Berdasarkan kajian sejarah, biasanya pada tempat-tempat pemujaan peradaban Hindu-Buddha selalu ada kolam untuk bersuci. Terima kasih. Terima kasih.